Halo, bertemu kembali di Azure Zone, Azurein aja, bersama saya Angga Wibisono, Azure Ranger Microsoft Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana menggunakan Azure App Configuration untuk menyimpan secret dan juga app setting di aplikasi .NET yang kita punya, oke. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama apa sih Azure App Configuration itu? Jadi, Azure App Configuration adalah sebuah service di Azure yang berfungsi untuk menyimpan dan juga memanage application setting dan juga fitur flag-nya. Oke, nah kenapa sih kita harus pakai Azure App Configuration? Jadi, modern application sekarang ini terdistribusi dengan berbagai macam teknologi, kan ya. Salah satunya adalah application running in VM. Jadi, menggunakan VM atau menggunakan Azure App Service, aplikasi PAS, platform as a service. Atau bisa juga menggunakan AKS, Azure Kubernetes. Dan bahkan menggunakan serverless seperti Azure Function. Nah, memanage app configuration dari semua aplikasi yang kita punya tadi itu sangat susah, karena masing-masing mempunyai konfigurasi sendiri-sendiri. Nah, karena itu, Azure App Configuration bisa menyimpan semua setting ini dalam, semua setting aplikasi-aplikasi yang kita punya ini dalam satu tempat. Oke, nah ini seperti kita bisa lihat pada gambar. Ada AKS, ada VM, ada App Service, ada Function. Masing-masing mempunyai konfigurasi sendiri-sendiri, terpisah. Nah, untuk memanage setting ini kan jadi sangat sulit, kan ya. Nah, jadi masing-masing mempunyai setting sendiri. AKVM mempunyai setting sendiri. Bahkan Azure App Service dan juga Azure Function. Nah, dengan Azure App Configuration, kita dapat membuat satu setting yang bisa dipakai di Azure, di Kubernetes, dipakai di VM, di Azure App Service, bahkan di Azure Function juga bisa. Oke. Nah, ini beberapa key feature yang dipunyai oleh Azure App Configuration. Yang pasti dia adalah Managed Service, Setup in Minutes, Flexible Key, ada Tagging with Label, Point-in-Time Replay of Setting, Dedicated UI, Comparison of to Set Configuration, Enhanced Security, jadi menggunakan Azure Managed Identities, ada Encryption, dan juga Integration with Popular Framework. Nah, Integration with Azure Key Vault. Jadi, Azure Key Vault adalah sebuah service di Azure yang juga digunakan untuk menyimpan aplikasi dan, eh, apa, menyimpan secret seperti certificate-nya. Nah, Azure App Configuration tidak menggantikan Azure Key Vault. Jadi, Azure App Configuration adalah mengekstend Azure Key Vault dengan membolehkan kita untuk menyimpan Azure Key Vault secret reference di Azure App Configuration. Providing one-stop shop to manage access to all your configuration data. Jadi, dengan perpaduan dua service ini kita bisa menyimpan secret dan app configuration kita dengan aman. Lalu, configuration as a key value pairs. Jadi, di Azure App Configuration ini yang kita simpan adalah key value pairs. Jadi, bisa menyimpan dan mengambil value-nya. Can be flat, can be augmented, unicode base, use any unicode character. Nah, kecuali ini tanda bintang dan juga tanda backslash. Aduh, limitnya juga dari 10.000 character. Oke. Nah, feature management. Nah, Azure App Configuration ini mempunyai feature management. Dengan feature management kita bisa membuat semacam test in production ya. Jadi, dengan feature flag kita bisa membuat semacam test di production app kita. Nah, kita kan coba demokan ya feature management. Lalu, ada flighting, ada instant kill switch, selective activation. Oke. Lalu, ada enterprise feature, ada network security, ada data protection, height availability, dan juga access security. Oke. Kita langsung masuk ke demonya. Oke. Mari kita buat Azure App Configuration. App Configuration. kasi-kasi nah create resource group saya sudah membuat resource group demo appconfig resource name demo appconfig oh udah ada yang pakai dua nah satis Asia pressing tier nah ini teman-teman bisa pilih ada free ada standar kita lihat perbedaannya ya nah ini yang free dan juga standar jadi saat ini untuk demo kita pakai yang free aja ya Oke kita pakai yang free review and create ya tunggu sebentar Oke sudah sukses resource nah media demo appconfig Oke langsung buat key value-nya kita namakan my key value-nya selamat datang Azure zone dan nanti kita coba ambil key value ini ke website ya eh lain setelah itu satu lagilah fitur manager Oke kita buat fitur manager kita namakan misalkan beta ya lain jadi nanti ini kalau misalkan beta kita aktifkan si aplikasi kita akan coba menampilkan menu betanya menu yang masih beta gitu ya Oke setelah sudah jadi kita balik ke access key nah ini untuk mengakses appconfiguration ini menggunakan access key kita show value nah India connection stringnya yang kita pakai copy dulu ya di clipboard eh sekarang kita buka Visual Studio nah saya sudah buat simple web application ini default ya Nah jadi untuk bisa mengkonekkan dengan Azure app configuration teman-teman harus menginstall ini package package-nya yaitu Azure app configuration dan juga aspnet core ya di dua package ini harus teman-teman install setelah itu teman-teman rubah sedikit program CS nya ini dengan menambahkan connection string jadi connection stringnya ke teman-teman simpan di manage user secret nah kita copy disini tadi yang kita paste disini yang tadi kita sudah copy ini connection string ke Azure app config yang baru tadi kita buat ya oke nah di startup teman-teman tambahkan feature management feature management nah tadi yang di program juga teman-teman tambahkan ya yang tadi extension yang di install tadi nah lalu di startup tambahkan feature management ada service at feature management lalu di ini 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 namanya adalah my key value my key value nah kita panggil disini ini my key value oke lalu disini juga saya sudah buat betanya jadi ini indeks nanti untuk yang versi betanya jadi kalau betanya aktif nanti website ini akan di menu nya akan kita tampilkan oke dan juga di tag helper nya saya tambahkan fitur manajemen juga oke setelah itu di controller saya tambahkan untuk beta controller nya nah jadi ini kalau beta apa namanya fitur manager nya tadi yang enable nah dia akan aktif akan muncul menunya gitu ya nah ini dia fitur flag nya beta saya panggil yang tadi yang di tab configuration beta oke oke saya rasa sudah cukup kita coba tes running nah kemudian berhasil nih ya harusnya muncul tadi teks yang tadi kita buat ya selamat datang di azure zone ini ya betul kan nah saat ini betanya masih disable ya nah sekarang kita coba aktifkan betanya ya betanya fitur manager kita kita enable oke kita balik lagi kesini kita stop dulu kita harus restart ya jadi teman-teman kalau mau aktifkan fitur nya teman-teman harus apa merestart juga app nya jadi harus di saat-saat yang tidak sibuk ya kan jadi jangan sampai downtime oke kita coba lagi oh iya saya belum menunjukkan yang ini ya layout nya nih yang ini tadi jadi nanti kalau betanya aktif dia akan menambah menu disini di beta tadi kan hanya tampil ini aja ya oke kita coba lagi nih tadi betanya sudah aktif harusnya nanti ada akan muncul menu beta kita kita lihat sini ada menu betanya kan jadi kalau kita klik dia akan memanggil si index yang beta tadi selamat datang ini adalah beta website iya jadi dia akan memanggil yang ini beta index ini ini dia kalau datang oke coba kita rubah ya kita rubah misalkan key value nya kita rubah coba dia akan berubah nggak oke hit selamat datang di azure zone kita tambahin misalkan kita tambahin misalkan azure azure in azure in aja oke save lalu kita coba ini betanya masih aktif ya kita coba running kembali oke ya teksnya berubah nih yep selamat datang di azure zone azure in aja oke sangat mudah kan teman-teman oke demikian beberapa demo yang bisa saya sampaikan jangan lupa di subscribe lalu di klik tombol like dan juga aktifkan notifikasi untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari kami oke demikian dari saya bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax